Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah. Al-Ladhi jama'ana ala'l-huda wa'l-tuqa. Segala puji bagi Allah, Jalla-Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada. Tadkala semua persahabatan, semua ikatan akan menjadi permusuhan. Hanya satu ikatan yang tidak akan pernah terlepas yaitu ikatan iman dan taqwa. Allah Jallat azamatuh berfirman Al-Akhillau Yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu Illal muttaqin Kata Allah, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling menyayangi, mereka yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kita lihat ada banyak pengelompokan manusia di muka bumi ini. Ada banyak perkumpulan, ada yang berkumpul karena hobi dan kesenangan. Sama-sama pencinta alam, dia kumpul sama pencinta alam. Sama-sama suka motor lama, dia kumpul. Ada klub Vespa, ada klub Avanza, Muge, ada Muge di Sumbawa. Mereka punya perkumpulan. Ada yang berkumpul di bawah payung dan naungan politik. Sama-sama satu partai. Sama-sama bajunya. Ada yang di bawah satu ormas. Tapi ingat, semua bentuk perkumpulan kelak akan mewariskan permusuhan pada hari kiamat. Yang mungkin di dunia kita melihat mereka seakan-akan, Masya Allah. Saling mencintai. Kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga perkumpulan kita malam ini dikarenakan Allah Jannah Jannah. Allahumma salli wa sallim. Wazid wa barik wa an'im. Ala sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu. Salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan. Untuk manusia termulia yang pernah menginjakan kakinya di muka bumi. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat nabi. Semoga Allah meriduan kita bersama mereka. Amma ba'li. Ahibatifillah. Siapa yang punya utang? Ah, gak cukup hadiahnya. Mau dibayarin gue gak kuat. Masya Allah. Kayaknya satu masjid. Yang gak punya utang angkat tangan. Yang gak punya utang sama sekali. Gak ada kredit, gak ada apa. Semuanya. Itu anak gak punya utang. Gak tahu bapaknya punya utang. Kasih topi itu anak kecil. Masya Allah. Yang kecil aja dikasih. Yang kecil. Kadangkala kondisi. Yang menyebabkan kita berhutang. Bukan karena suka berhutang. Tapi di sebagian tempat ada sebuah bangsa bersama rakyatnya suka berhutang. Semuanya hutang. Rumah berhutang. Mobilnya berhutang. Kredit. Tiga tahun. Empat tahun, lima tahun. Lima tahun lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah lunas. Besok dijual. Kredit lagi. Itu namanya suka berhutang. Dan sebagian trainer yang memberikan training untuk orang-orang usaha disampaikan. Utang itu memotivasi kita untuk bekerja. Seakan-akan dia itu maling yang mengejar-ngejar kita sehingga kita berusaha dan berupaya supaya bisa bayar utang. Jadi kalau antum gak punya utang, males. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan sebagian orang hidup berhutang. Ada yang berhutang karena gengsi. Dia bisa beli motor harga lima juta. Dapat gak motor lima juta di Sumbawa? Empat juta? Tiga juta? Masya Allah. Dua juta? Dapat jamaah. Tapi beli yang lima belas juta. Supaya kelihatan keren. Padahal tiap malam. Kalau di akhir bulan dia bingung. Mau bayar pakai duit yang mana. Dilihat. Kalau istrinya masih bertengger di dada. Gimana kalau kita jual untuk bayar utang? Allah Akbar. Ada manusia-manusia yang baik yang suka memberi hutang. Tapi ada manusia-manusia yang jahat yang suka memberi hutang. Sama-sama nih. Baik suka memberi hutang. Jahat suka memberi hutang. Siapa yang baik, siapa yang jahat. Nah. Popo. Siapa yang baik. Yang memberi hutang untuk membantu saudaranya itu yang baik. Yang gak baik. Masya Allah. Memberi hutang untuk mendapatkan keuntungan. Kasih hadiah yang besar di hadiah ini. Masya Allah. Nah. Kasih itu. Kasih ini. Kasih ini. Antum punya hutang? Punya hutang gak Antum? Hutang sama orang baik, orang jahat. Orang jahat. Astagfirullah. Ada topi mana? Ya, ya. Kasih hadiah lagi tambahin. Semua orang jahat. Alhamdulillah. Jarang yang punya hutang sama orang baik. Jarang. Rata-rata punya hutang sama orang jahat. Dia memberi hutang dengan tersenyum. Tapi di belakangnya ada pedang yang dia siapkan. Silahkan. Mau berapa hutang? Seratus juta kita kasih. Lima ratus juta kita kasih. Tapi bukan orang baik dia jahat, penjahat nih. Cuma pakai dasi. Pandai tersenyum penjahat-penjahat seperti ini. Agama Islam, agama yang sempurna. Mengatur segala urusan manusia. Yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan ropnya. Hubungan hamba dengan istrinya. Dengan anaknya. Dengan tetangganya. Hubungan negara sama negara. Hubungan kampung sama kampung. Semua diatur. Tapi sebagian kita tidak baca Al-Quran. Yang tahu dari Al-Quranul Karim mungkin dia pikir hanya solat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya itu. Semuanya diatur. Bahkan ada satu surat atau satu surat. Satu ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Ayat itu ayat tentang hutang. Kalau antum tahu Indonesia dulu pada zaman turunnya ayat ini. 1400 tahun yang lalu Indonesia itu masih apa jemaah? Tahun 600-an. Masih di bawah Majapahit. Tuh di negeri Arab sana. Di negeri yang tidak ada kampus dan perkuliahan. Sudah Allah turunkan ayat-ayat hukum notaris. Tapi kita tidak pernah belajar. Kita pikir notaris ini belajar dari sana. Dari barat sana. Wallahi jemaah barat itu hidup dalam kegelapan. Sampai datang Torik bin Ziyad. Berangkat menyebrangi Selat Maroko. Kemudian menyebrang ke Andalusia. Yang ketika itu mereka hidup dalam fasil kegelapan mereka. Datang Islam. Perguruan-perguruan tinggi didirikan di sana. Mahasiswa-mahasiswa dari orang-orang Kristiani datang belajar. Di Toledo. Di Malaga. Di Cordoba. Subhanallah. Itu Islam. Ayat terpanjang itu di surat apa? Ayat berapa? Nak kasih hadiah. Masya Allah. Antum angkat tangan duluan. 282. Betul jemaah. Masya Allah. Kasih hadiah. Masya Allah. Al-Baqarah 282. Pulang dari sini. Antum baca. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya tiap ayat. Tiap awaf afwan. Tiap huruf. Antum dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum baca. Nggak tahu artinya. Antum dapat hadiah. Tapi sulit dapat hidayah. Kebanyakan kita baca Quran. Nggak tahu artinya. Dapat pahala usah. Dapat. Adha kalamur rahman. Man qara'ah harfan min kitabillah. Falahu bihi hasanah. Yang baca satu huruf. Dari Al-Quranul Karim. Dia akan dapat satu kebaikan. Satu kebaikan. Lipat gandakan. Jadi 10. Ama Allah Azza wa Jal. Walaupun nggak tahu artinya. Alif la mi. Nggak tahu artinya. Dapat 30 kebaikan. Tapi kalau antum mau dapat hidayah. Baca artinya. Rasulullah SAW pada masa itu. Mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Tentang perbuatan kaumnya. Yang mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan. Ketika Rasul mengadu. Wahir Rabku. Sesungguhnya kaumku ini. Menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan sama mereka. Tinggalkan bagaimana? Ada yang tidak baca sama sekali. Ada yang baca. Tapi tidak memahami artinya. Dan tidak mau faham sama artinya. Ada yang membaca. Faham sama artinya. Tapi tidak mau beramal dengannya. Itu yang menyebabkan banyak di antara kita. Tidak tahu. Ini agama yang indah. Yang Allah mengatur. Sampai urusan utang piutang. Diatur. Ditulis. Jadi kalau yang utang. Tolong ditulis. Allah mengatakan. Ya ayuhal ladzina amanu. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Faktubu. Tulis. Kalau utangnya itu. Ada waktunya. Maksudnya nanti sebulan mau bayar. Kau cuma dua hari, tiga hari. Tidak dicatat. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari itu catat. Karena biasanya orang lupa. Tapi kalau dua hari Ustaz. Masalahnya ini tiga hari jadi tiga tahun. Kalau tidak dicatat juga tidak bayar. Catat berarti. Karena ada kualitas manusia-manusia. Yang tidak suka bayar hutang. Suka berhutang tapi tidak suka bayar hutang. Ada tidak di sini? Jamah rahimah kumullah. Berkaitan dengan. Menghutangi orang lain. Kita dianjurkan untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Apa bedanya. Ribak. Sama menghutangin orang. Menghutangin orang itu dapet pahala. Sodakoh. Afan. Anda salah pertanyaan. Anda minum dulu jamah. Alhamdulillah. Apa bedanya. Jual beli sama ribak. Kalau jual beli. Kalau jual beli saling mengikhlaskan. Tunggu. Masjid sebesar ini mic-nya cuma satu. Masya Allah. Kayaknya antum harus beli mic lagi jaman. Nah. Baik. Kalau jual beli. Saling mengikhlaskan. Akatnya jelas. Kalau ribak. Saling mengikhlaskan. Akatnya jelas juga. Pegang-pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Nah. Ada kelebihannya. Iya. Ada kelebihannya juga. Kok gak ada kelebihannya. Iya. Dia beli seribu. Dia jual seribu lima ratus. Iya kan. Sekarang anak beli. Anak beli buku ini seribu. Anak jual seribu lima ratus. Halal gak? Halal. Baik. Anak punya duit seribu. Anak pinjem kan ke antum. Seribu. Bayar seribu lima ratus. Akatnya jelas. Sama gak sama jual beli? Sama kan. Modal seribu. Sama-sama modal seribu. Untung. Lima ratus. Apa bedanya? Akatnya sama. Akatnya sama. Ini seribu. Bayar seribu lima ratus. Ini buku. Harganya seribu lima ratus. Bayar seribu lima ratus. Apa bedanya? Nah. Kasih hadiah. Masya Allah. Barakam atas ibu. Yang jauh-jauh. Mic-nya gak sampai sana. Nah. Yang dekat sini. Susah. Ya sebelah situ. Kasih. Nah. Ya ambil. Ini. Ya. Masya Allah. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kalau jual beli berupa. Tukar menukar barang. Barang sama uang. Uang alat penukar yang sah. Oh ibu. Terus. Iya memang betul. Liba itu memberikan penjaga ambil keuntungan. Jual beli kan ambil keuntungan juga. Sama. Kasih hadiah. Masya Allah. Udah-udah cukup jemaah. Cukup udah. Nah. Bedanya itu. Asasnya yang berbeda. Orang jual beli asasnya memang cari keuntungan. Orang meminjam kendalaan Islam asasnya itu mencari pahala. Maka yang gak boleh cari keuntungan. Kalau antu mau cari keuntungan. Akadnya harus jual beli. Kalau minjemkan cari keuntungan. Gak boleh. Maka Allah katakan ketika orang-orang musyrikin mengatakan. Jual beli itu sama dengan riba kata mereka. Sama-sama cari keuntungan. Apa kata Allah? Allah halalkan jual beli. Dan Allah haramkan riba. Karena asasnya kita mengutangin saudara kita. Bukan cari keuntungan. Antum gak boleh mencari keuntungan dengan mengutangkan kepada orang. Karena orang yang mengutangin orang lain itu dapat pahala. Sodaqoh. Tapi kalau jual beli silahkan jual beli. Itu bedanya aja mah. Maka ada sebagian orang yang mengatakan. Ustaz apa bedanya Ustaz? Sama-sama cari keuntungan. Yang satu gak boleh cari keuntungan. Karena asasnya Allah syariatkan utang piutang untuk saling membantu. Bukan untuk cari keuntungan. Berkaitan dengan membantu orang lain. Allah Azza wa Jal mengatakan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ifmi ul-udwan. Kalian saling membantulah. Dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling membantu dalam keburukan. Dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Ini riba penyebab permusuhan. Penyebab hancurnya sebuah negeri. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang melepaskan kesulitan. Satu kesulitan seorang mu'min. Maka Allah akan lepaskan dia dari satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aibnya saudaranya yang muslim. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan buat orang yang kesusahan. Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kalau antum sedang punya masalah. Sedang kesulitan. Antum cari orang yang kesulitan. Antum bantu dia. Allah akan mudahkan kesulitan. Kita kadang-kadang kalau sedang kesulitan cari lobi. Siapa yang bisa bantu. Siapa yang bisa nolong kita. Siapa yang bisa melepaskan kita dari kesulitan ini. Dari masalah ini. Antum biasanya cari orang besar. Kemana Rabbul Alamin. Yang ketika sujud kita mengatakan. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kemana Allah pada waktu itu. Antum ambil duit antum. Antum melihat orang-orang yang kesusahan. Antum bantu dia. Antum mudahkan dia. Lalu antum angkat tangan. Allahumma yassir alaiya ya Rabb. Ya Allah mudahkan urusanku ya Rabb. Dia yang ala kulli syai'in qadir. Kemudian. Dalam hadith yang diriwetkan oleh Al-Bayhaqi. Dalam syu'abul iman. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Umamah radiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wa sallam. Dakhala rajulun al-jannah. Ada seorang lelaki yang masuk surga. Faraa ala babiha maktuban. Dia lihat di salah satu pintu surga. Nah. Antum. Ada berapa pintu surga? Yang ditanya jawab. Ada berapa pintu surga? Antum mau masuk surga gak? Ya pegang ke makna. Kalau gak tau pintu surga gimana mau masuk surga antum. Ada berapa pintu surga? Masya Allah. Ada berapa? Tujuh. Pintu neraka itu. Astagfirullahaladzim. Kasih-kasih hadiahnya. Apa jamah? Masya Allah. Antum. Delapan. Masya Allah. Fadwal. Ada delapan pintu surga itu jamah. Ini orang melihat di salah satu pintu surga. Cerita Nabi alaihi salatu wa sallam. Tertulis ala babiha as-sodaqatu bi'ashri amsali. Sodaqah itu akan dilipatkan jadi sepuluh kali lipat. Wal-qardu bithamaniyata asyara. Dan ngutangin orang lain. Dengan niat baik. Itu akan dapat pahala lapan belas kali lipat. Hadis ini dihasilkan oleh Syekh al-Bani. Dan oleh sebagian ulama' di doaif. Tapi yang anda ingin ingatkan. Bahwa saya memberikan hutang kepada orang lain itu besar pahalanya. Maka kenapa gak boleh kamu cari untung dari saudaramu? Karena engkau dapat pahala dari Allah Azza wa Jal. Ketika kita tidak cari pahala sama Allah. Kita malah cari keuntungan dari manusia. Allah murka atas kala itu. Allah umumkan perang ketika itu. Allah katakan. Ya ayu al-lazina aman. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau beriman. Kalau kafir gak usah. Terus. Ini buat yang beriman. Kalau kalian tidak melakukan. Maka diumumkan kepada kalian. Asal tahu ajak kalian. Allah mengumumkan perang sama kalian. Dan Rasulnya bersama kalian. Allah sudah sediakan pahala 18 kali lipat. Tapi antum mencari keuntungan dari saudara antum. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan. Tidak ada seorang muslim menghutangi saudaranya dua kali. Melainkan dia akan dapat pahala saudakoh sekali. Setelah 18 yang ini kok. Sekali saudakoh. Kondisi kadangkala menentukan. Kapan dilipat gandakan. Sampai 700 kali lipat. Kapan hanya menjadi 10 kali lipat. Tapi Allah Azza wa Jal berjanji. Akan memberikan ganjaran yang besar buat kalian. Ada cerita Al-Qamah. Seorang tabi'in. Al-Qamah ini. Punya utang sama Sulaiman. Ibn. Ibn Yusr. Tunggu anda lihat. Enggak. Bin Udunan. Al-Qamah punya utang seribu dirham. Katanya. Al-Qamah nanti aku bayar kalau. Uangku yang tahunan datang. Seribu dirham. Seribu dirham ini jamaah. Dulu sepuluh dirham itu cukup untuk beli satu ekor kambing. Kalau satu ekor kambing. Satu juta. Berarti. Seratus juta kira-kira. Ketika. Waktu pembayaran tiba. Datang Sulaiman. Al-Qamah. Kan engkau sudah. Dapat fulus. Ayo bayar. Al-Qamah. Kata dia. Al-Qamah. Nanti. Akhirnya karena dipaksa bayar. Akhirnya bayar. Dan marah Al-Qamah ini. Biasanya orang itu kalau diminta utangnya jamaah. Marah. Kita sudah nungguin dia. Sebulan. Malah yang marah itu. Dia. Bukan kita. Astagfirullahaladzim. Akhirnya. Al-Qamah merasa gak nyaman dengan tuntutan yang dituntut oleh Sulaiman. Setelah sebulan. Datang lagi Al-Qamah ke rumahnya Sulaiman. Dia mengatakan. Utangi aku. Seribu dirham. Sampai nanti aku dapat duit lagi tahun depan. Ataunya biasanya pertahun. Santulan yang diberikan oleh negara pada waktu itu. Ya. Aku bahagia banget. Engkau mau utang lagi semaku. Ini sebuah kemuliaan. Ya. 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 Berikan tuh kantong yang duitnya ada stempelnya. Stempel tuh ambil ke sini. Lalu diambil diberikan kepada Al-Qamah nih. Ini duitmu. Yang kau bayarkan kepada aku. Aku belum buka sama sekali. Kata Al-Qamah. Terus kenapa engkau nuntut sama aku untuk bayar? Kalau engkau gak butuh. Jadi ya. Hadisun haddassani. Hadis yang kau sampaikan kepada aku. Dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwa saya barang siapa yang memberikan utang doang. Dua kali. Dia dapat pahala sodakoh. Aku kepingin pahala itu. InsyaAllah. Mereka itu berusaha untuk mengamalkan ilmu. Bukan hanya menjadi wawasan. Kebanyakan kita itu ilmunya sudah sedikit gak diamalkan. Hadis yang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud juga. Bahwa Nabi SAW bersabda. Mengutangin orang lain itu. Mendapatkan pahala setengah sodakoh. Tadi kau dua kali berarti full sodakoh. Kalau sudah jatuh tempohnya aja ma'ah. Dan dia masih belum bisa bayar. Dan Antum beri keringanan kepada dia. MasyaAllah. Antum dapat pahala sodakoh. Bahkan riwayat lain mengatakan dua kali sodakoh. Kalau Antum memberikan keringanan kepada orang yang sudah jatuh tempoh pembayaran. Tapi Antum lihat dia susah. Lihat wajahnya gak punya fulus ini orang. Tapi ada orang-orang yang memang punya fulus gak mau bayar. Tapi ini gak memang susah. Anaknya sakit ya. Duit yang dia pinjam itu habis untuk berobat. Maka tatkala itu Antum cari pahala sodakoh. Maka sebagian salafus soleh itu lebih suka ngutangin daripada memberi. Ada orang minta-minta. Kadang-kadang dia punya di rumahnya. Tapi minta-minta. Tapi kalau orang yang berhutang biasanya karena kebutuhan. Maka kita membantu orang seperti ini. Orang yang memberikan tempoh waktu kepada orang yang susah untuk membayar hutang. Kata Nabi SAW Barang siapa yang memberikan tempoh waktu tambahan buat orang yang susah untuk membayar hutang. Atau mengikhlaskan hutangnya. Maka Allah akan memberikan naungan kepada dia pada hari kiamat di Padang Mahsyar. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka tatkala Antum melihat orang susah. Gak bisa bayar. Antum ikhlaskan dan Antum berharap ya Allah. Mudah-mudahan. Tatkala matahari mendekat kepada hamba di Padang Mahsyar. Tatkala semua tenggelam dalam keringatnya. Engkau berikan naungan kepada hamba ya Allah. Karena hamba sudah membebaskan hutangnya fulan. Karena sejatinya dunia ini akan kita tinggalkan. Kemudian akan selamat orang yang memberikan waktu kepada orang yang berhutang ini. Akan selamat dari panasnya neraka jahannam. Kata Nabi SAW dalam hadis ruwayat Ahmad. Allah akan selamatkan dia dari panasnya neraka. Ketika orang melewatin sirot. Ada yang melewatin sirot seperti kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti kuda. Ada orang yang berjalan merasakan panasnya. Dan ada yang tidak merasakan panasnya. Dan ada yang terjatuh ke dalam api neraka. Ketika engkau mengikhlaskan orang-orang yang berhutang. Atau memberikan jidah waktu sama dia. Allah akan selamatkan engkau dari panasnya api neraka. Ada yang suka berhutang. Sudah selesai. Satu sesi selesai. Kalau Antum melihat saudara Antum perlu. Bantuan Antum, Antum hutangi. Kalau Antum melihat saat kayaknya dia tidak bisa bayar. Alhamdulillah. Mungkin dengan Antum menghutangi, Antum bisa ikhlaskan nantinya. Siapa tahu. Dengan Ana memberikan hutang kepada dia. Allah memberikan rizki yang lebih banyak. Kalau kalian ngutangin Allah. Kalau kita ngutangin Allah. Dengan cara membantu orang lain tadi. Meringankan beban orang lain. Allah akan melipatkan ganda buat kalian. Maka jangan meminta keuntungan dari manusia. Allah yang akan lipatkan ganda. Kalau kita bicara bunga yang diberikan manusia. Berapa sih jemaah? Kalau kita investasi. Siapa yang investasi di sini? Yang punya investasi sekarang. Katakan. Nah, Antum dapat berapa persen? Dari keuntungan. 10 sampai 30 persen. Kok tidak ditetapkan? Kok tidak tentu? Harus tentu. Oh, Masya Allah. Banyak investasi dia saja. Masya Allah. Fadol anak kasihnya di Antum. Masya Allah. 10 sampai 30 persen. Antum mau nggak? Investasi 50 persen. 100 persen. 1000 persen. Allah akbar. Di mana dapat investasi 1000 persen? Investasi 30 persen banyak yang bodong. Banyak yang bohong. Orang taruh 100 juta dapat untung 30 juta. Masya Allah. Siapa yang nggak mau jemaah? Tapi Allah Azza wa Jal menawarkan kepada kita investasi 10 kali lipat. 1000 persen. Antum taruh uang 1 juta. Allah kasih berapa? 10 juta. Mau Antum. Allah kasih 700 juta aja, Ma. Tapi kenapa kalau kita sodakoh itu kok mikir panjang? Kalau Antum sodakoh 2000-5000. Mudah. Tapi 1 juta, mikir. Kadang-kadang kayaknya anak solat istiqoroh dulu. Padahal Allah janji. Seorang sahabat yang membawa. Seekor-seekor ontah. Full. Dengan perlengkapannya. Dibawa nih kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Hadihi fisa billah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha. Yaumal qiyamah. Sab'u mi'ati naqah. Kulluha maktumah. Kalau engkau akan dapat ganti dari Allah. 700 ekor ontah. Semuanya lengkap dengan pelanannya. Pada hari kiamat. Bukan satu. Terus kenapa kita kalau investasi sama Allah. Kok sedikit. Kalau sama manusia. Kok besar. Karena kadang-kadang kita kurang yakin. Sama janji Allah. Azzawajal. Sodakoh nih. Kata Nabi Muhammad SAW. Wasodaqotu burhan. Sodakoh itu bukti yang panas. Bukti. Kalau antum beriman. Kalau antum gak sodakoh. Berarti gak beriman. Kalau gak sodakoh. Kata Nabi SAW. La yajdamiu imanun wa syukhun fi jauh fil abdi. Iman itu gak pernah kumpul sama sifat kikir. Di hati gak pernah kumpul. Kalau ada sifat kikir. Berarti imannya. Pergi. Ya kalau sifat kikirnya sedikit. Dia tentu imannya masih ada lah. Tapi dengan sekadar antum. Sifat kikir antum itu. Sekadar itu pula. Iman yang pergi. Dari dada kita. Maka bicara. Sekarang berhutang. Rasul SAW. Meninggal dunia. Meninggalkan hutang. SAW. Tapi hutang beliau. Terjamin dibayar. Karena beliau. Menggadaikan baju besinya. Jadi orang mati. Kalau meninggalkan hutang. Ada jaminan selesai. Dibayarin. Lunas. Berarti dia mati lunas. Aisyah RA meriwayatkan. Anan Nabiya SAW. Kana yad'u fissalah. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Nabi itu mengatakan. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Dari dosa dan dari hutang. Ya Allah. Nabi berlindung dari hutang. Sering beliau baca itu. Sampai akhirnya ada yang bertanya. Ini doa ketika sholat. Kata yang bertanya. Ya Rasulullah. Betapa seringnya engkau minta perlindungan dari hutang. Ada apa sama hutang? Ternyata hutang ini mengantarkan ke dosa. Awalnya enggak dosa. Tapi dia itu jembatan menuju dosa. Orang kalau berhutang biasanya dia akan berbicara dengan manis. Tapi dia dusta. Eh Ana pinjem pulus. Ana lagi butuh ini. Ibu Ana lagi sakit. Atau apalah. Padahal dia bohong. Kenapa dia bohong? Kalau enggak bohong enggak dihutangin. Terpaksa dia bohong. Atau bohongnya modelnya gini. Ana pinjem pulus. Insya Allah pekan depan Ana dapat pulus. Padahal enggak ada bayangan dia pekan depan pulus. Yang mana yang akan datang. Bahas dia ngomong. Supaya orang itu percaya. Dan dia berjanji ingkar janji. Berapa banyak orang yang berhutang kemudian ingkar janji. Kemudian hadis yang lainnya. Muhammad ibn Jahash radiyallahu anhu meriwayatkan. Kuna julusan. Indah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'asahu ila'as-samah. Suatu hari kita sedang duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada waktu itu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Thumma wada'a ra'ahatahu ala jab hatihi. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya. Di jidatnya. Di jidatnya. Di jidatnya. Kita semua diam. Kita semua cemas dan khawatir. Ada hukuman apa lagi. Fakal beliau alaihi salatu wasallam. Tidak bercerita apa-apa. Falamma kana minal gad. Minal gad saat itu. Muhammad ibn Jahash keesokan harinya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah ma'adha tashdid aladhi nuzzin. Apa ini? Hukuman yang berat. Yang telah diturunkan. Fakal. Lalu beliau bersabda. Waladhi nafsi biyadihi. Demi Allah. Yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata ada seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah kemudian terbunuh. Kita tahu orang yang mati syahid itu diampuni dosanya dengan awal tetesan darah dia. Mati. Kemudian dihidupkan. Kemudian berjuang lagi. Mati lagi. Kemudian dihidupkan kembali. Lalu berjuang di jalan Allah. Benar-benar berjihad di jalan Allah. Sampai tiga kali berjihad. Hidup mati. Hidup mati. Hidup mati lagi. Tapi dia menanggung hutang. Maka dia tidak akan masuk surga. Sampai hutangnya dilunasi. Maka jangan meremehkan hutang. Ini hutang biasa yang gak ada riba. Hutang biasa. Hutang sama orang baik. Bukan hutang sama orang jahat. Itu antum gak diikhlaskan sama orangnya. Gak bisa bayar. Maka tidak bakal diampuni. Sampai dibayarin. Gak bisa masuk surga sampai dibayarin. Dahulu Nabi SAW di awal Islam. Beliau tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Kalau ada orang mati. Nabi SAW bertanya. Punya hutang gak? Gak punya beliau sholat. Punya hutang gak? Punya hutang? Gak. Aku gak mensolatin. Suatu hari Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu melihat. Ada orang meninggal dunia punya hutang. Dua dinar. Dua dinar. Dua dinar itu berapa juta? Mereka kasih hadiah. Nah. Dua juta lapan ratus. Gimana ngitungin? Gimana? Dua kalah. Satu dinar itu. Empat seperempat gram emas. Satu dinar. Empat seperempat gram emas murni. Kali enam ratus. Satu dinar berarti enam kali empat. Berapa? Dua lapan. Dua empat. Tambah yang seperempat. Dua ratus. Jadi dua enam. Eh dua enam. Dua lima lima puluh. Kali dua. Kali dua tiga juta pas. Satu dinar. Oke. Satu dinar tiga juta pas. Ini ustadz masalahnya. Anak gak berani. Jaman. Ustadz dagang emas juga. Masya Allah. Jadi tahu sama harga emas. Oh iya lupa. Masya Allah. Fatah. 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 Tiga juta kali dua. 6 juta utangnya. Kata Abu Qatada. Aku yang nanggung utangnya. Nanggung doang. Belum dibayarin. Ketika ketemu sama. Abu Qatada. Kesekan harinya. Engkau udah bayarin belum. Udah Rasulullah SAW. Al-an. Baradat alai hijil. Sekarang. Kulitnya dingin. Karena udah dibayarin. Artinya kalau ada orang yang menanggung. Tapi belum bayarin. Masih bahaya tuh orang dalam kuburan. Makanya buat anak. Yang orang tuanya meninggal dunia. Menanggung hutang. Meninggalkan warisan. Apa kata Allah. Azza wa jan. Mim ba'di wa siyatin yusaw biha audain. Warisan baru boleh dibicarakan. Baru boleh dibagi. Kalau sudah utang dilunasin. Kalau sudah wasiat ditunaikan. Jangan sampai antum. Aduh sayang usah rumahnya dijual. Ini kalau dua tahun lagi. Tiga tahun lagi jadi mahal. Bapakmu di kuburan. Kepanasan. Nggak dibayarin utangnya. Engkau ingin bersenang-senang. Padahal tuh rumah masih punya bapakmu. Sampai utangnya dilunasin. Baru jadi punya ahli waris. Jangan ditunda. Kesian bapak kita. Punya motor. Jual motornya. Punya apa jual. Supaya selesai hutang bapak kita. Kemudian jemaah rahmatullah. Hadith thawban. Mawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Qala rasulullah alaihi wa sallam. Man maka wa huwa bari'un min sallam. Dakhal al-jannah. Barang siapa yang mati. Dia selamat dari tiga perkara. InsyaAllah masuk surga. Yang pertama al-kibir. Sombong. Selamat. Gak pernah sombong. Yang kedua al-ghulul. Merampas harta orang. Atau menyembunyikan harta milik. Milik. Umat. Dia ambil harta milik. Selamat dari ini. Gak pernah dia ambil hartanya. Umat. Hartanya negara. Yang ketiga. Waddain. Dan gak punya hutang. Masuk surga. Maka antum yang punya hutang. Berfikir sekarang bagaimana. Bayar hutang. Antum gak tahu kapan mati. Kalau antum mati. Antum juga gak tahu. Apakah anak antum. Akan bayarin hutang antum. Bisa jadi enggak. Bisa jadi anaknya tadi. Durhaka. Datang orang mengatakan. Bapakmu punya hutang. Mana buktinya. Gak ada baru. Udah gak ada. Padahal dia tahu. Bapaknya punya hutang. Tapi karena gak punya bukti. Selesai. Apakah dengan cara seperti itu. Hutangnya lunas. Gak lunas. Kalau benar. Bapakmu punya hutang. Abu Hurai. Tapi tadi hadis lainnya mengatakan. Gak bisa masuk surga. Sampai dibayarin hutang. Ada yang mengatakan. Urusan dia. Gak dihukum. Gak juga dikasih keselamatan. Sampai hutangnya. Bayarin. Jadi bergantung. Seperti orang dalam tahanan yang tidak tahu. Dia akan difonis. Atau dia akan bebas. Bagaimana kondisi orang di tahanan. Orang di tahanan itu. Lebih susah. Daripada orang di dalam penjara. Di dalam lapas. Orang yang di dalam lapas itu. Sudah tahu kapan dia. Keluar. Tapi orang yang dalam tahanan. Gak tahu urusan dia itu gimana. Maka jangan meremehkan hutang. Umar bin Khattab r.a mengatakan. Iyakum waddain. Galian hindali hutang. Fa'inna awwalahu hammun wa akhiruhu harb. Hutang ini awalnya adalah kegundahan. Kegalauan. Kesusahan. Pikiran. Akhirnya perang. Dan itu pernah melihat kejadian orang-orang yang dibunuh sama dep kolektor. Ribut. Allahuakbar. Sampai ada seorang teman. Dia udah taubat. Dari hutang riba. Tinggal satu yang belum. Kata dia. Anda sudah selesai. Harta Anda udah habis. Tinggal mobil. Mobil ini tinggal setahun. Anda belum lunasi. Subhanallah. Kata dia. Suatu hari ketika Anda naik mobil ini. Tahu-tahu ada dua mobil yang menghadang Anda. Anda sama istri Anda. Anda sama istri Anda. Tuh kalau hutang sama orang jahat. Akhirnya Anda ngomong sama istri Anda. Jangan kemana-mana tetap di sini. Ini kunci mobil. Anda akan hadapin mereka. 12 orang. Dia hadapin. Dia keluar. Dia sudah. Kalau mau perang, perang. Subhanallah. Ketika mau ribut Ustaz. Tahu-tahu ada satu orang. Rambutnya panjang Ustaz. Masuk belain anak Ustaz. Pergi-pergi. Yang 12 takut sama dia. Ternyata dia polisi. Tapi pakai baju preman. Tuh orang-orang di proyotor tahu dia sama dia. Tidak berani mereka akhirnya. Pergi. Alhamdulillah akhirnya dia selesaikan semua. Ini kata Umar Mikhatab. Awaluhu hamun. Awaluhu hamun. Wa akhiruhu harb. Tidak sedikit pembunuhan gara-gara utang. Gara-gara punya utang terjadi pembunuhan. Maka jangan berhutang. Kemudian Abdullah bin Umar. Radiyallahu anhu mengatakan. Ya humran. Kepada mungkin. Murid dia. Ittaqillah. Wala tamut wa alaikadim. Bertakwalah kepada Allah. Dan jangan mati bawa utang. Nanti yang akan diambil itu kebaikanmu. Yang untuk bayar utang itu pahalamu. Solat capek bertahun-tahun. Pahalanya buat bayar utang. Karena pada hari itu antum tidak bisa bayar dengan uang. Yang terakhir. Orang itu boleh berhutang. Dengan catatan. Yang pertama. Niat. Niat untuk bayar. Dari awal antum niat untuk bayar. Ada orang-orang yang awalnya. Aduh nanti ini insya Allah orangnya baik kok. Mungkin tidak akan menarik. Baca antum niat tidak bayar. Antum niat mau bayar. Karena kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengambil uang orang dengan niat untuk mengembalikannya. Maka Allah akan bantu dia bayar utangnya. Allah yang bantu. Kalau antum niat. Kalau antum niat. Tapi yang mengambil uang orang dengan niat tidak mau bayar. Allah akan hancurkan orang ini. Maka niat mau bayar. Yang kedua. Dia yakin atau paling tidak punya dugaan besar bisa melunasi utang. Jadi antum sudah kebaik gak? Insya Allah anak bisa melunasi. Mungkin antum ada uang. Mungkin antum ada kerjaan. Insya Allah anak akan berusaha melunasi. Tapi kalau antum tidak yakin gak bisa bayar. Antum harus ngomong sama dia. Mas. Mamanya. Pak ini bayar utangnya satu bulan ya. Saya gak tahu bisa bayar apa enggak. Kira-kira diutangi apa enggak. Terbaksa bohong. Tadi nih. Mengantarkan kepada kebohongan. Dia tahu gak tahu bulan depan bisa bayar apa enggak. Tapi tulislah bulan depan. Insya Allah anak bayar. Padahal dia gak tahu. Maka kalau dia memang gak bisa bayar. Dia sampaikan. Ana gak tahu bisa bayar bulan depan apa enggak. Tapi anak akan berusaha. Ana benar-benar gak tahu. Mau dapat uang dari mana. Tapi anak akan berusaha. Tapi kalau antum gak. Insya Allah ada sih duit. Ada mobil. Ada apa yang bisa dijual. Lumpamanya. Ana alhamdulillah punya gaji tiap bulan. Sekian insya Allah anda bisa nyicil. Silahkan. Yang ketiga. Hutangnya dalam urusan yang disyariatkan. Yang diperbolehkan dalam agama. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk bersenang-senang. Kita lihat Rasulullah SAW. Utangnya buat apa. Utangnya buat makan. Ya ma. Buat makan. Bukan buat beli motor. Ada yang melihat handphone Ana. Mau ganti handphone lah. Antum punya handphone harga berapa. Ya dua juta Ustaz. Ana melihat ada yang lima belas juta Ustaz. Satu tahun. Hutang kredit satu tahun. Hutang nih. Padahal antum tidak perlu. Maka itu dibenci dalam agama. Kenapa? Karena antum memberatkan diri antum. Yang sejatinya antum itu orang bebas. Kalau antum punya hutang. Antum jadi tawanan hutang antum. Jadi tawanan. Kemana pun antum pergi. Antum akan dikejar. Maka kalau berhutang boleh untuk urusan. Yang memang diperbolehkan dalam agama. Tidak untuk ya masalah gengsi. Untuk menunjukkan antum orang kaya. Jangan. Jangan sampai antum datang naik motor. Tersenyum. Tersenyum. Padahal antum sedang dikejar sama debt collector. Ya antum tersenyum. Siang itu malam antum kebingungan. Yang berhutang. Yang punya hutang. Lunasi hutangnya dengan cepat. Tidak mampu melunasi hutangnya. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya supaya dilunasi hutangnya? Nah antum. Antum punya hutang. Dia dulu. Nah. Punya hutang antum. Punya. Apa doanya? Nah. Allahummaqfini bihalalika an haramiku. Wa agni ni fadliqa amansiwak. Itu doa Ali bin Abi Talib yang diajari oleh Nabi Rasulullah. Kasih hadiah. Antum lagi. Nah. Kasih yang usah. Masya Allah. Orang-orang yang punya hutang alhamdulillah sudah hafal doanya. Alhamdulillah. Ada doa yang dibaca Nabi SAW sebelum tidur. Sebelum tidur antum ingat sama hutang antum biasanya. Baca ini doa. Nabi SAW mengajarkan. Beliau mengatakan. Allahumma. Rabbah Samawat. Warabbal Ard. Warabbal Arshil Azim. Rabbana warabba kulli syaih. Ya Allah. Rabb. Langit. Yang tujuh lapis dan bumi. Rabb. Pemilik Ars yang maha agung. Rabb kami dan Rabb. Kulli syaih. Allah yang membelah biji. Dan yang membelah biji kurma. Engkau ya Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Dan menurunkan Al-Quran Al-Karim. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubun kejahatan itu. Atau makhluk itu. Allahumma antal awal. Falaysa qablaka syaih. Wa antal akhir falaysa ba'daka syaih. Wa antal zahir falaysa fauqaka syaih. Wa antal batin falaysa dunaka syaih. Bayangkan ini tawasul dengan asma Allah Al-Husna. Dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Apa yang diminta? Iqdi anna dain wa akdina minafak. Ya Allah. Lunasi hutang kami ya Allah. Cukupi kami dari kefakiran ini. Hadis ini diruatkan oleh Imam Muslim. Dibaca sebelum tidur. Ketika antum miring ke kanan. Baca tidur. Semoga Allah melunasi hutang antum. Hadha wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita kaji pada sempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tajawab. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua anak petani. Untuk memodali pertaniannya berhutang kepada bank konvensional. Sedangkan kalau tidak berhutang tidak bisa memulai pertanian. Bagaimana usat dosa riba akan terus menganggir. Akhir batifillah. Akhir batifillah. Orang yang hutangnya riba. Hutangnya riba. Itu budaknya bank. Dia bekerja capek. Lelah duitnya buat siapa? Maka kalau dikatakan tidak bisa memulai pertanian. Bisa. Tidak punya lahan pun bisa bertani. Kok bisa usat? Anak tadi lewat sungai. Apa nama sungai? Jembatan yang besar. Sungai apa? Somata. Samota. Banyak orang tanam kangkung di sana. Iya. Apa? Perang biji. Perang biji. Perang biji. Banyak orang tanam kangkung. Tidak pakai modal itu kangkung. Tidak pakai lahan. Pakai buminya Allah. Pakai sungai. Jadi kalau dikatakan kalau tidak pinjem. Tidak bisa mulai pertanian. Ini bentuk pesimisme. Seorang hamba kepada Allah. Antum boleh berhutang. Tapi ingat. Jangan pakai riba. Bagi hasil tidak apa-apa sama teman. Kalau ada bank syariah yang mau bagi hasil. Sesuai akadnya dengan syariah. Fabul. Ada teman. Yuk bagi hasil anak punya kebun. Antum yang modal ini. Berapa? Terserahlah. 40, 60. 50, 50. Nanti ada laporannya semuanya. Jadi. Hindarin riba. Karena jelas-jelas Allah Azza wa Jal. Mengumumkan perang. Kalau tidak mampu. Tanam apalah. Yang bisa ditanam. Yang penting antum bisa hidup. Dan nanti dari hasilnya. Antum lebih besar. Lebih besar lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa. Di sepertiga malam akhir. Mohon sama Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mengatakan. Hal min sa'ilin fa'u'tia. Apakah ada orang yang mau minta. Aku akan kasih. Dalam perjanjian hutang pegawai negeri dengan bank. Apabila meninggal dunia. Maka hutangnya lunas. Bagaimana hal ini dipandang secara syarat. Kalau dia mau ngelunasin. Ngelunasin gak apa-apa. Tapi masalahnya. Antum hutangnya. Riba. Apakah hutang ini benar-benar sudah lunas. Atau ada ketentuan lain. Mohon penjelasannya. Kalau mereka memang mati. Kalau antum meninggal dunia. Udah lah. Antum gak usah bayar. Sudah anak ikhlaskan. Tapi kan sistem hutangnya itu riba apa bukan? Afwan Ustadz. Apakah poligami harus minta izin dulu. Kepada istri pertama. Ya mah. Kalau antum gak siap poligami. Jangan poligami. Ada seorang yang baru saja anak dapat WA-nya. Tadi anak sampai bingung. Ini ada seorang. Istrinya. Istrinya yang kedua. Kalau gak salah. WA anak Ustadz. Anak. Istrinya pulang Ustadz. Suami anak ini istrinya empat. Yang tiga udah diceraikan. Tinggal satu lagi Ustadz. Subhanallah. Dan suaminya mengatakan. Anak gak bisa berbuat adil. Daripada anak berdosa Ustadz. Akhirnya dia istrinya tinggal satu. Jadi jangan main-main dengan poligami. Kalau tidak berani dan tidak mampu berbuat adil. Kata Allah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil. Cukup satu. Satu rasa empat. Masya Allah. Antum bilang sama istri Antum. Anak mau satu tapi. Ya yang bener lah. Melayani. Ngomong. Kalau memang tidak mampu. Jangan sampai antum PHP istri Antum. Bertahun-tahun mati. Istrinya tetap satu. Ada namanya jamaah. Adjajah. Asok A. Ayam betina yang rami di kandang gak bertelur. Itu bikin ribut satu kampung. Petok-petok-petok ditunggu telurnya gak keluar-keluarnya. Jadi kalau ada lelaki yang suka ngomong poligami. Biasanya dia gak poligami. Maka ibu-ibu kalau suaminya ngomong poligami. Ketawain aja. Tapi kalau suaminya minum kopi. Diam dia. Ini bisa jadi sudah punya satu lagi. Barakabafi. Apakah anak berkewajiban membayar hutang orang tuanya. Jika orang tua kita sudah pisah cerai. Orang tua antum tidak akan pernah berubah. Walaupun terjadi perceraian. Termasuk kebaktian anak sama orang tuanya. Ya dia melunasi hutang-hutang orang tuanya. Kalau dia mampu. Kalau dia gak mampu ya gimana. Tapi kalau dia mampu. Termasuk kebaktian anak melunasi hutang-hutang orang tuanya. Bismillah afwan izin. Izin bertanya Ustaz. Bolehkah berhutang sebagai modal menikah. Jazakallahu khairan. Ini bicara kebutuhan. Tadi kita bicara menikah boleh. Karena kebutuhan. Boleh. Antum hutang untuk menikah boleh. Dengan catatan tadi. Antum punya kemampuan insyaAllah. Membayarnya. Dan antum niat bayarnya. Kalau bisa antum. Jangan utang sama orang lain. Utang sama mertua. Utang apa? Utang anaknya. Anaknya mau diutang. Boleh jaman. Maka yang tadi ada pernikahan di sini. Walinya mengatakan. Dengan mahar sekian tunai. Antum minta. Dengan mahar sekian. Kredit. Ketika dia tunai. Afon. Afon. Gak mampu kalau tunai. Kredit. Berapa bulan? Lima tahun. Gak apa-apa. Ya kalau lima tahun. Kata siapa? Kata mertua. Ya kalau lima tahun. Satus juta mahar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Satus juta. Mudah-mudahan di tengah jalan. Istri antum baik. Dia ngatakan. Gak usah bayar. Alhamdulillah. Oh dapet isi. Nah boleh. Kalau cerai. Belum mampu melunasi. Tetap utanglah. Masya Allah. Jadi. Cerai. Utangnya lunas. Dari mana utangnya lunas? Tetap utangnya itu. Dia sudah. Mahareka itu kan untuk. Apa mahar itu? Karena dia sudah. Dilayani sama istrinya. Maka gak boleh dia minta. Dikembalikan maharnya. Barakallahu. Bagaimanakah hukum. Hutang yang terlupakan. Kalau yang hutang itu. Pemilik uang. Gak masalah. Tapi kalau yang lupa itu. Antum. Yang berhutang. Kalau benar-benar lupa. Yang punya uang. Ingat. Maka yang punya uang. Harus mengingatkan. Tapi kalau yang punya uang. Tidak mengingatkan. Kita sudah memohon. Kepada Allah. Rabbana. La tu'akhidna. Inna sina. Aw akhto'na. Yang namanya lupa. Ya Allah. Jangan hukum kami. Ya Allah. Antum pun. Kalau meninggalkan. Solat lupa. Gak dihukum sama Allah. Lupa gak solat asaf. Lupa. Dihukum gak? Enggak. Tapi kalau ingat. Suruh. Solat. Jadi yang hutang yang terlupakan. Kalau yang lupa itu. Adalah pemilik uang. Antum ingat. Antum tetap harus bayar. Antum datang kepada dia. Mas saya punya utang sama Antum. Aduh. Ana lupa. Padahal Antum ingat. Ya. Menurut Antum gimana? Gak punya utang. Ana lupa. Ya sudah. Kalau Antum lupa. Berarti gak punya utang. Gak bisa. Antum ingat. Antum harus bayar utangnya. Nah bagaimana hukumnya hutang janji sementara sudah meninggal. Apakah hutang janji harus dibayar oleh ahli warisnya gak? Gak harus. Kalau hutang janji gak harus dibayar sama ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya mau ngasih. Silahkan. Tapi tidak wajib untuk melalasinya. Karena yang berhutang sudah meninggal dunia. Dan dia belum sempat menunaikannya. Jadi tidak jatuh kepada ahli warisnya. Afan Ustaz. Saya dulu pernah pinjam di tempat riba. Bahkan sampai sekarang masih belum lunas. Bagaimana hukumnya dengan sisa tersebut. Sedangkan saya belum bisa melunasinya. Ya Antum harus bayar. Kalau ribanya seharusnya Antum gak wajib membayarnya. Kalau Antum sudah membayar pokoknya. Untuk punya hutang 1 juta. Untuk melalunasin 1 juta. Masih sisa 500 belum bayar. 1 juta setengah. 500 ini ribanya. Antum gak wajib bayar pokoknya. Bayar apa? Bayar ribanya. Akan tetapi kalau mereka nagih. Mau gak mau Antum harus bayar. Kalau gak tadi yang katanya Umar bin Khattab. Awalnya kegunaan akhirnya perang Antum. Karena apakah mereka akan membebaskan Antum? Kalau umumnya orang yang riba ini anak tuntut Antum di akhirat. Gak bisa. Karena riba itu Antum yang dituntut di akhirat. Tapi di dunia tetap hukum itu berjalan. Jadi utang Antum. Utang riba ini. Ustaz. Iya tadi ada pertanyaan yang belum Anda jawab. Atau Anda gak bisa jawab tadi. Berkaitan dengan menerima hadiah. Atau sumbangan untuk bangun masjid dari orang kafir. Secara umum jemaah. Para ulama menfatwakan menerima hadiah dari orang kafir ini. Terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama. Kalau dia memberi, memberikan hadiah. Kemudian nanti akan menjadi tanggungan kita. Dia merasa telah membantu ya. Dia akhirnya menghinakan kita. Maka jangan terima itu hadiah. Karena ada orang yang akhirnya harus balas budi orang tersebut. Tapi kalau dia memberikan dan tidak pamrih. Pamrih, silahkan. Terima gak apa-apa. Untuk bangun masjid itu gak apa-apa. Jadi perlu diperhatikan hal itu. Karena ini bicara hadiah. Ustaz, bolehkah memberi hadiah kepada orang yang memberi hutang pada saat dia melunasi hutang riba? Mengelunasi hutangnya, bukan hutang riba. Dan hal tersebut sering kami, kali dilakukan setiap dia berhutang. Gak apa-apa, Jemaah. Sejatinya gak apa-apa. Antum mau, kalau dia ngutangin Antum, Antum punya sesuatu hadiah, bawa sesuatu buat dia, boleh. Asalkan tidak ada akad di pertama. Walaupun sebagian ulama melarangnya kalau tradisi orang di sana seperti itu. Jadi kalau gak bawa hadiah, bulan depan gak dihutangin. Berarti kan orang itu memang mengharap hadiah. Walaupun tidak tertulis. Antum, bulan ini pinjem satu juta. Tanggal satu, Dulhijjah Antum bayar, Antum bawa kopi. Kopi apa? Apa nama gunung yang di sini? Tambora. Kopi Tambora. Masya Allah. Kata yang punya uang, Jazakullah Khair. Masya Allah, Jazakullah Khair. Bulan depan Antum pinjem lagi. Mas, pinjem lagi satu juta. Fadol, fadol, satu juta. Fadol. Waktu bayar, Antum gak bawa apa-apa. Bang, makasih banyak bang ya. Oh iya. Iya, apa-apa. Bulan depan, Antum pinjem lagi. Bang, pinjem duitnya satu juta. Oh, afan. Lagi dipakai duitnya. Karena Antum gak bawa hadiah. Yang waktu itu. Ini bermasalah. Buat Antum gak masalah. Antum kasih hadiah buat orang tersebut. Tanpa akad riba. Boleh kita kasih hadiah kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Ana berpoligami? Kebetulan Ana mengajak istri Ana kajian malam ini. Berharap istri Ana paham. Kalau suami kawin lagi diperbolehkan dalam agama Islam. Karena setiap Ana ngomong ke istri minta izin untuk menikah lagi. Istri Ana langsung sesak nafas. Dan marah. Bahkan mengancam akan mendolimi akhwat yang Ana nikahin. Padahal Ana belum sempat menikah lagi. Dosakah istri Ana atas sikap tersebut? Dan kenapa Ustaz tidak berpoligami seperti Ustaz-Ustaz lain? Nah, yang tanya mau dikasih hadiah, Jemaah. Mana Jemaah? Kayaknya istrinya ini dikasih hadiah. Janganlah. Jangan dikasih hadiah aja, Jemaah. Baik. Poligami itu memang gak harus izin istri. Kalau izin istri kayak gini modelnya. Sesak. Silahkan untuk mau poligami asalkan mampu, poligami. Tapi kalau gak mampu jangan poligami. Maka ya Allah Azza wa Jal mengatakan, Fa'in khiftum. Kalau takut, jangan. Takut gak bisa berbuat adil. Takut nanti jadi masalah. Dan orang yang poligami itu, Sedang mengundang badai ke rumah. Antum harus siap. Dengan badai tersebut. Jangan badai datang, Antum kabur. Ana ingat cerita temen. Kawin dua dia. Di Jember. Dia cerita, dia nikah dengan seorang mahasiswi. Dia tinggal di kos-kosan. Mahasiswinya. Suatu hari dia. Istrinya yang pertama gak tau. Istrinya yang pertama gak tau. Suatu hari. Dia naik mobil sama istri keduanya. Istrinya ngomong. Bang. Ingin beli cilok. Tau cilok kan? Nah. Akhirnya. Turun istri. Beli cilok. Nunggu som. Tau-tau jamah. Ada yang nabrak mobilnya. Pake motor jamah. Dia mau marah. Aku liat istri pertamanya. Itu dia diem di mobil. Gak gerak-gerak dia jamah. Istri keduanya datang kepada istri pertamanya. Istri pertamanya ini gede jamah. Yang kedua kecing. Rambutnya diambil. Diunting-unting. Suaminya di mobil. Gak berani kemana-mana. Akhirnya masyarakat yang memisah keduanya ini jamah. Dipisah semuanya. Akhirnya istri pertamanya. Keduanya naik mobil. Kabur ini. Si istri minta dipulangin ke orang tuanya. Si suami tiga hari tidur di dalam hotel. Gak berani pulang. Punya istri dua. Gak ada gunanya. Sendirian dia hidup akhirnya. Akhirnya suatu saat. Sudah mulai enakan. Si suaminya datang lagi ke istri keduanya. Ayo balik lagi. Gak kata dia. Engkau gak belain aku. Kata dia. Apa guna suami kayak kamu. Betul. Jadi kalau Antum tadi berkata. Istrinya akan mendolimi istri keduanya. Antum gimana? Sikap. Maka yang perlu difahamkan. Istri. Para wanita harus tahu. Kalau poligami itu diperbolehkan dalam agama. Diperbolehkan. Sehingga ketika seorang wanita tidak suka dipoligami. Itu wajar. Tapi tidak boleh menolak hukum poligami. Dia merasa berat. Dia menerima hal itu. Maka suami mau poligami. Mampu. Ya udah berangkat poligami. Terus nanti gimana? Ya urusan Antum nantinya. Nanti gimana? Jadi kalau bicara minta izin. Wallahualam. Siapa yang bisa mengizinkan. Rasul salallahu alaihi wasallam ketika nikah lagi. Ya nikah lagi. Tahu-tahu istrinya tahu. Apakah istri Nabi itu akur ya ma? Enggak juga ya ma. Mereka ribut. Ya. Tapi ributnya ribut yang wajar. Sampai pernah Aisyah radiallahu ta'ala anha lagi duduk bersama Saudah. Nabi alaihi salatu wasallam di tengah. Ini Saudah lagi berkunjung ke rumahnya. Aisyah. Karena Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Nabi enggak lagi bermalam di rumahnya. Saudah alaihi salatu wasallam. Lagi duduk. Aisyah di sampingnya. Saudah di samping. Nabi di tengah. Kaki Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam itu. Satu di kakiknya. Aisyah satu di kakiknya. Saudah. Aisyah lagi bikin adonan. Belum jadi roti. Masih adonan. Setelah jadi adonan. Dikasihkan ke Saudah. Kuli. Makan. Enggak. Makan atau aku usapi wajahmu dengan ini. Enggak kata Saudah. Ini udah tua Saudah. Itu sama Aisyah diambil. Di usapin di wajahnya. Saudah. Nabi ini ngeliat isri berantem nih. Diangkat kakiknya dari Saudah. Saudah ngambil juga. Di usapin di wajahnya. Aisyah radiyallahu ta'ala. Allah. Nabi ngeliat perbuatan isri. Nabi sabar menghadapi hal itu. Jadi antum harus sabar. Piring pecah di rumah. Pernah di rumahnya Nabi Sosem pecah piring. Jadi kalau antum nikah lagi. Siap-siap ganti piring. Sebelum istri tahu. Antum ganti piring. Jadi ketika marah. Dia lempar-lempar. Antum tinggal duduk. Enggak pecah. Alhamdulillah. Jadi harus siap jamaah. Memang istri harus disiapkan. Dan para wanita ketika dengar suaminya kawin lagi. Tolong sabar. Sebagian wanita mendengar suaminya tidak sholat. Suaminya gak sholat. Dia diam. Suaminya berbuat maksiat. Dia diam. Suaminya nikah lagi. Kiamat terjadi. Nabi. Kenapa yang halal. Engkau marah-marah. Yang haram. Engkau diam. Barakallahu Fikm. Nah. Hukum hutang yang diasuransikan. Dibang. Hutang. Diasuransikan. Dibang. Hutangnya riba. Asuransinya. Ribak. Double. Untuk ribaknya. Jamaah. Barakallahu Fikm. Setiap itu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada sempatan kali ini. Apabila benar. Itu dari Allah. Jalla jalaluh. Kalau ada yang salah. Dan kurang berkenan. Itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul. Yang terbebaskan. Dari kesalahan itu. Subhanakallah. Mua bihamdika. Syahadu Allah. Ilaha ila antasafiru. Kau bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.